Janji Allah kepada wanita yang mengerjakan empat hal ini, bisa masuk surga dari pintu mana saja. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa neraka banyak dihuni oleh para wanita. Hal ini tentu menjadi momok yang sangat menakutkan mengingat siksa dan asap neraka yang begitu pedih. Mungkin kabar ini bagi sebagian wanita memang layaknya angin lalu. Akan tetapi bagi wanita muslimah yang takut asap Allah, hal ini menjadi peringatan sehingga mereka selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan dari Allah SWT. Meski wanita rentan berbuat dosa dengan sadar maupun tak sadar, namun Allah masih memiliki belas kasihnya kepada wanita, yaitu tidak menjauhkan surga dari mereka. Baikkan Allah memerintahkan wanita yang taat mengerjakan empat hal ini agar masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Lalu apa empat hal tersebut? 1. Menjaga sholat lima waktu Sholat merupakan kewajiban utama yang harus dijaga dan dilakukan secara istiqombah ketika seseorang menginginkan surga dari Allah. Wanita muslimah akan terus menjaga sholatnya, tidak merasa malas dan tidak menunda waktu sholat, kecuali jika mereka dalam keadaan tertentu yang tidak diharuskan melaksanakan sholat. Apabila seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktunya, maka Allah SWT akan memberikan genjaran surga bagi mereka dan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. 2. Berpuasa di bulan Ramadan Bulan Ramadan merupakan ibadah wajib bagi semua umat muslim, akan tetapi ada keistimewaan tersendiri bagi wanita yang mengerjakan puasa Ramadan ini. Maksudnya adalah, jika seorang wanita mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh, maka Allah genjarkan surga kepadanya. Jika wanita muslimah yang takut dengan asap Allah, ia akan menggantinya di bulan setelah Ramadan untuk menyempurnakan puasa Ramadannya. Dalam Al-Kalam ayat 34, Allah SWT berfirman, Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Ini adalah kemurahan dari Allah untuk para wanita. 3. Menjauhi Zina Sebagai wanita muslimah, tentu tidak hanya menjaga kemaluannya dari Zina, Ekan tetapi juga menjauhi perbuatan Zina. Baik itu Zina besar, atau perhubungan layaknya suami-istri yang bukan pasangan sahnya, maupun Zina al-Aman, yaitu Zina yang dilakukan oleh panca indra. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Janganlah kalian mendekati Zina, karena Zina adalah salah satu perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32 Paling karena itu, bagi wanita muslimah yang menginginkan bisa masuk ke surga dari manapun pintunya, sangat menjaga dirinya dari perbuatan Zina, maupun pergaulan yang menyimpang dari syariat Islam. 4. Taat kepada suami Bagi wanita muslimah, mentaati suami adalah kewajiban yang harus dikerjakan dengan catatan suami yang dianutnya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Karena wanita setelah menikah, orang pertama yang berhak untuk ditaati adalah suaminya. Bahkan mentaati suami dalam ajaran agama Islam melebihi ketaatannya kepada orang tuanya sendiri. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, Jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh, menjaga kemaluannya dari perbuatan Zina, dan senantiasa taat pada suaminya, bagi dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu yang engkau suka. Hadis Riwayat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!